Intro Kemendangan Harasta Haifa Zahra diumumkan wakil dari Provinsi Jawa Barat sebagai Putri Indonesia 2024 Harasta Haifa Zahra diketahui berhasil menggantikan Farhana Nariswari yang juga berasal dari Provinsi Jawa Barat Di panggung final yang diadakan di Jakarta Convention Center Ia mengalahkan pesaingnya dengan tampilan dan jawaban yang memukau Namun kemenangan itu tak luput dari sorotan netizen hingga memberikan komentar negatif terhadapnya Banyak yang meragukannya dan terdapat sebuah tuduhan yang menyebutnya sebagai Putri Titipan yang sebenarnya tidak berdasar Namun hal itu tak menutup banyak juga yang memberikan dukungan dan merasa bahwa Harasta Haifa Zahra layak mendapatkan gelar tersebut Diketahui Harasta merupakan gadis kelahiran Garut, Jawa Barat Diketahui sebelum menjadi Putri Indonesia 2024, dia pernah meraih gelar wakil 2 sebagai Mojang Kota Bandung 2022 Dalam pidato kemenangannya, Harasta Haifa mengungkapkan terima kasih atas dukungan luar biasa yang diberikan oleh warga Bandung Dia juga berjanji untuk tetap menginspirasi generasi muda di Kota Bandung dan Indonesia agar semua dapat menggapai mimpi mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!